Bersama saya, Julita Tulambadua, pemirsa Polresta Depok, Jawa Barat memperketat pengamanan di seluruh kawasan Mapolres pasca serangan aksi teror yang menyasar kantor polisi. Seluruh pengunjung dan barang bawaan tak luput dari pemeriksaan petugas. Selain memperketat pengamanan, Polresta Depok juga menggelar latihan untuk mengantisipasi aksi teror yang menyasar markas kepolisian. Latihan ini melibatkan ratusan personel Polresta Depok bersenjata lengkap. Polresta Depok juga melakukan penjagaan di beberapa titik keramaian dan objek vital di wilayah Depok, Jawa Barat. Kapolresta Depok, Komisaris Besar Polisi Didik Sugiyarto menyatakan latihan dimaksud bertujuan untuk mempersiapkan para anggotanya menghadapi serangan dan aksi teror, baik yang bersifat kelompok maupun perorangan. Lari, 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 cepat, cepat, lari, 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 lari. Tadi ada dua tahapan, yaitu tahapan ketiga ancaman yang sifatnya massa mengarah ke markas pemandu bagaimana tata cari kita. Kemudian ketiga ada ancaman yang intensitasnya lebih tinggi. Misalkan sasaran ini menggunakan senjata api, senjata tajam. Nah, ini kita latihkan ke anggota untuk kita bisa ke depannya untuk lebih menyiapkan diri terhadap semua ancaman yang terhadapkan oleh anggota yang sedang masyarakat. Intinya untuk menyegarkan kembali.